Intro Edisi mundur beberapa jam baria dari pengiriman Kondisi cuaca hujriyah badriyah Hujriyah badriyah baria di hari Jumat ketiga Yuk cek kita cari tahu Kira-kira orang yang sudah mudik pada Arada ya Ada nggak ya saat Jumatan Yuk kita cek keramaian apa mudik gimana nih Cuaca hujan ini biasanya susah Untuk kumpul bareng Kalau muat gitu di masjidnya Semoga-moga aja pada semangat buat yang puasa Yang mau Jumatnya guys Edisi aduh ya tuh guys Berhasil Sukan ayah balad yuk guys Oke guys ternyata disini masih banyak motor Dan ternyata Kayaknya kelanjutan yang kemarin Tim beringkah dewa Tim beringkah hadir lagi guys Jumat sekarang nggak tahu itu acara apa lagi Hujan-hujan asak aneh Ini guys ada satu keanehan Hujan-hujan Ternyata ini sama popoy Saya gerak Hujan-hujan asak aneh Ternyata ini Jadi cuciannya dijemur Tapi semoga emang dikogulah Agwondil juga berharap seperti itu Soalnya kan karena nanti udah dayo Biar gak gicin gitu jalannya Tapi buat Agwondil mah mau hujan Agwondil gaskin mau dayo mah Soalnya bisa terjangkau Agwondil sehat gaskin Dan ini guys Suatu sungai yang dulu Dulu mau belum gini Dulu ini jembatannya Jembatan Ayu Waktu zaman dulu Sekarang udah ada perubahan Banyak sekali berulang di Cor Dan ini juga dulu peresmianya Agwondil tahu tuh Ada upacar adat lah Itu dulu tahun berapa ya Sekarang kita ke temen-temen Hayu Asa aku udah mau payung Ternyata guys Agwondil ada temen nih Kang Tawok Kirain mau sendiri nih vlognya Satu hasil karya Pak Arief nih Gak tau nih buat Buat dijadikan apa Tapi idenya bagus nih Kayaknya ini buat Hiasan-hiasan bunga plastik gitu Sama daun-daun Duh mantep kayaknya Ini Pak Arief ini punya jiwa seni yang kuat nih Mantap Cuaca edisi masih gerimis Kita ditemani sama Westbrand guys Kang Tawok Kang kumaha puasa aman kayaknya Aman Ternyata sama kayak Agwondil juga ini Walaupun awak Gede Kuat dahar Kuat dahar Oh my god Jadi Puasa kuat Kalau makan banyak Pokoknya Tapi kalau makan banyak Biasanya harus puasa Menurut Youtuber Mukbang juga Tamboykun Katanya gitu Biar kuat makan Puasa aja dulu Sekarang Agwondil berada di jalan RT-0 Ternyata Tadi ada orang Tapi sekarang hilang Wah bener Itu ilmu ninjanya Udah Tingkat berapa ini Oke guys Kita memasuki jalan besar nih Gak tau nih Mana banyak orang ternyata Ada tuh berapa Dan Udah ada yang jauh Pokoknya serulah Untuk Jumateng Gak tau Pak Agwoy ada tuh Eh Gak ada lah Harus weekend Gak soal Pak Agwoy Gue aja sekarang mungkin Lebih ke Gak nanti-nanti ya Kadang Satu hari Cerah Kadang hujan Mungkin Di Bulan-bulan Cocok Dan kita Lihat deh ini Ada satu Buah yang favorit Agwondil Namanya Siuh Gak tau nih Buat Kebanyakan orang Kalau bahasa Indonesia Siuh Tidak apa Gak tau Buat yang tau Di komen aja Siuh Pokoknya Enak pisan Hasim Jadi kalau dirujak Mantap banget Pakai gula Keren Dan jaraknya tuh Masih beberapa meter Ke depan Masjid Jami Al Hikmah Kalau gak salah Itu berada di Depan Kantor Balai Desa Saguling Jadi guys Dan ini Sepanjang jalan Rumahnya Bapak Kodi Al Marhum Yang kamarin Baru Rumah dunia Oke guys Kita baru Menyampe nih Ke Masjid Jami Al Hikmah Dimana Masjid ini Menjadi icon Masjid Besar Saguling Disini Soalnya Ini juga Lokasinya Berhadapan Dengan Kantor Kepala Desa Dimana Untuk Kepala Desanya Sendiri Sekarang Yaitu Bapak Otong Sutarman Dan inilah Kantor Kepala Desa Saguling Gak tau nih Pendugai Dan ternyata Saat hujan Memang Orangnya belum ada Nah ini dia Ini Kantor Desa Saguling Guys Saat hujan Gak tau tuh Gimana Pelayanannya Masih Ada orangkah Yang Pengen Dikasih pelayanan Sama Ra'udah Desa Pak Arah Hujanan Disangka Masjid Al-Hikmah Dimana Masjid ini Sering Dijadikan Nanti Sholat Disini Sama Warga Masyarakat Saguling Sholat Disini Dimana Ini Yang Jadilah Harpah Nantinya Dipakai Buat Para Jemaah Yang Sholat Nanti Pas Panjang Jalan Ini Semoga Aja Hal Lodok Baik Soalnya Itu Udah Diset Sama Kesana Dan Mungkin Disana Juga Ada Tempat Parkir Ini Gak Tau Bisa Nanti Dijadikan Buat Para Jemaah Sholat Disini Soalnya Satu Desa Dulu Juga Banyak Yang Nggak Nyampe Sampai Jalan Jalan Terkenti Dan Inilah Penamakan Di Tempat Berwudu Di Masjid Jalmi Al-Hikmah Halo Mas Bro Aduh Ini Pak Inilah Salah Satu Penggemarnya Gorkom Agondil Oke Mantap Enak Mantap Thank you Dan Lihat Satu Bangunan Ini Mau Dijadikan Bangunan Apa Belum Ada Rencana Ini Adalah Tempat Berwudunya Masjid Jalmi Al-Hikmah Dimana Dudunya Ini Tidak Seperti Ini Mungkin Ada Perombakan Setelah Banyak Perangnya Yang Ikut Mendorong Untuk Kemajuan Desa Buli Yang Banyak Pengusaha Yang Mendukung Di NR Ya Mekro Bicetran Suntiaya Terus Masih Banyak Ada Di Pampet Kalau Saka Kisan Semuanya Bersih Bersih Sendiri Di Mekro Yang Ada Dua Tempat Yang Ini Kalian Kelangitan Ini Kalian Kria Jadi Bisa Tertib Juga Ya Buat Para Ibu Ibu Atau Bapak Bapak Yang Mungkin Pengen Buang air Besar Atau Berangkat Keadaan Dari Sini Tempat Budunya Sudah Diset Sebentar Biar Lebih Rabah Dan Ini Adalah Salah Satu Pak Ustadz Hendra Yang Sama Anaknya Mungkin Sedang Mau Jumatan Sekarang Yang Perceramah Siapa Mengajim Biasanya Pak Ustadz Bowen Biasanya Kita Cek Kalau Ustadz Yang Tadi Saya Gak Tahu Tuh Dan Untuk Kediatan Said Ini Banyak Yang Dijak Dijak Bahan Parkir Sih Buat Bahan Parkir Sekarang Lebih Luas Sedul Masih Ada Apa Namanya Pagar Pagar Yang Menutup Dulu Ada Jalan Masuk Sekarang Sudah Dipugar Semuanya Dan Dibebaskan Jadi Nanti Biar Sholat Ijen Nyaman Lahan 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 Terima kasih. 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 Ini cuaca hujriah di hari Jumat, habis Jumatan hujan, gak tahu nih, harus memposisikan bagaimana nih buat pulang. Terima kasih. 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 ini rumahnya kalau ada buat woi baraya hujanan kaskun Oke terus yuk buat eh pemberitahuan atau segala bentuk perizinan ada nih lewat PR dan untuk rumah kedua ini ada rumahnya Bapak Risna atau kita dikenal Alinggo ini bas pergantung yang dulu saat main juga Alinggo dan untuk yang keduanya ini rumahnya Acecep adalah orang yang sering ikut andil dalam bersualisasi diantaranya untuk meronda ronda dimana pas ronda nya dulu di belakang rumah ini sebelum ada rumah ini ada pas ronda di belakang kan enggak tahu ini setelah adanya rumah ini enggak tahu mau gimana soal masalah pas ronda enggak atau di kedepankan atau enggak tahu di mana ini adalah rumah tanah ini dulu ditempati sama eh Hendra Moe gitu ada Bia dan ini dia tukang sate kita haloh cinta-cinta ya yang disalamannya gitu guys kita belum mukbang disana nanti Oh iya kita coba mungkin kapan-kapan ke sana dan lanjut lagi dulu di sini ada dua rumah yaitu rumah Bapak Uus dan rumah Bapak Engkus iklan eh soal masih saudara-saudara aja dan sekarang di tahun 2023 ini eh dihuni dan mungkin dibuat diri dibuat ulang satu buah rumah miliknya ibu metik kalau salah itu babin mas kalau salah ya kalau nggak salah mungkin kalau koreksi aja kalau salah itu soalnya babin saya ada pamin babin mas ibu metik untuk rumahnya luas banget nih dan kita tuh kita lihat itu adalah sebuah pos ronda yang sering sama agonil dan rekan-rekan ada antara ini Acecep ada Om Jok ada Pak RT Pak Ibing kita sering bergedang di sini sambil eh menjaga lingkungan dan mungkin lebih keberbicara-bicara tentang situasi kondisi lebih besok kita saat ini Hai dan ini untuk rumah selanjutnya rumahnya bapak roh dan ibu ini ya dan untuk ini ini rumah yang yang dikontrakkan oleh Bapak Gusak Fitri next untuk rumah selanjutnya yang ada warungnya ini adalah rumahnya Bapak Budi Sukmayadi atau alias Tote dan dimana ini ada warung yang sebagainya lebih banyak di di sini di warung gitu dan untuk selanjutnya di sebelah kanan ini ada pesawahan ini miliknya Bapak Haji warnais kita ditujukan nih untuk rumah selanjutnya adalah rumahnya Bapak Edi Sukmara ini adalah salah satu tokoh masyarakat di desa agonilis ini dan gini kedua dulu berjabat sebalik atau RW dimana merupakan salah satu panutan buat para muda disini dan untuk rumah selanjutnya adalah rumah baru yang dulunya kalau kalian tahu ini rumahnya Bapak Salam Ibu Nasih dan mungkin jangan berguna tangan ke jadi rumahnya ibu Budi ibu teti Pak Budi dimana ini Pak Budi ini merupakan pengurus di MD Patahilah bersama istrinya dan untuk rumah selanjutnya di rumahnya Bapak Oleh dimana beliau kerja dulu sebelum di bidang pertanian dan sekarang mungkin dilanjutkan sama menantinya itu Bapak Dika yang pernah dikita review dan itu rumah selanjutnya ini adalah rumah dulu mah ini satu kolam yang sering dijadikan main sama gondela sekarang ini jadi rumah nih Bapak Usin dan Ibu Nining dan Tara inilah warung agonil yang mungkin bentuknya enggak belum belum direnop nih belum kelihatan bagus soalnya pendanaannya yang segini adanya dan dulu mah rumah ini enggak terhalang sama warung dan sama bentuk takaisi ini bentuk takaisi merupakan satu kosan yang miliknya Bapak Kasreng dimana dulu merupakan suah rumah cuman sekarang dijadikan kosan dan sekarang sampai di rumah disitu ada bentuk takaisi nggak kelihatan Assalamualaikum paket hehehe hehehe weh ada oke baraya itulah eh suasana di minggu ketiga eh di jumat ketiga di bulan ramadhan tahun ini dan ternyata di eh banyak eh masyarakat yang mungkin berbondong-bondong bukan berbondong berlomba-lomba untuk eh masukkan ibadah yang ternyata buat saat kita mengecek sholat jumat di masjid jamin saling gimana eh tempat itu nanti dijadikan sholat eh bersama itu di sholat ini bersama dan mungkin kita nanti kita cek lagi saat sholat ini eh berapakah orang dan masukkah semua warga sambuling ke masjid tersebut setelah di Renovasi yo terimakasih buat eh terimakasih sudah nonton di awas aku aja jangan lupa like comment dan subscribe channel layar kunya terimakasih telah menonton video ini jangan lupa like comment dan subscribe channel layar kunya